Intro Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan saya Anufitria Agustin, JGP Angkatan 7 dari Kabupaten Badung, Bali Izinkan saya kali ini untuk merefleksi filosofis pemikiran pendidikan nasional di Hajar Dewantara Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan di mana pendidikan selalu mengalami perubahan Peran pendidik diibaratkan seorang petani yang tugasnya merawat tanaman agar tumbuh dan berbuah dengan baik Namun, kita tidak bisa memaksakan semua tanaman akan tumbuh sesuai keinginan kita Siswa juga ibarat tanaman Ada yang bisa tumbuh dengan mudah Namun, ada juga yang memerlukan perlakuan khusus untuk bisa tumbuh dan berkembang Kita harus bisa memberikan kesempatan dan kebebasan anak untuk berkembang Namun, kita juga harus tetap memberikan tuntunan dan arah Supaya anak tidak kehilangan arah Sebagai seorang pendidik, sudah selayaknya kita selalu terus mengembangkan diri, mengasah, dan menggali kompetensi Sehingga kita mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik Pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid Serta, bisa menjadi teladan untuk mewujudkan generasi bangsa yang cerdas dan berbudaya luhur Mendidik sesuai jamannya Mendidik sesuai jamannya Sesuai dengan pemikiran filosofis pendidikan nasional Kihajar Dewantara Siswa tidak hanya cerdas Namun juga tidak melupakan karakter bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila Sebagai seorang pendidik, saya merasa saya belum bisa melaksanakan pendidikan sesuai dengan pemikiran Kihajar Dewantara dengan seutuhnya Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya berharap saya bisa mewujudkan pendidikan yang lebih menyenangkan dan berpusat pada siswa Semoga, dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya bisa menjadi pendidik dan ikut serta dalam memajukan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi Terima kasih Terima kasih